Terima kasih. Sini gue ajarin. Eh, tapi Njel, daripada lo ngajarin kita main Among Us, mending lo ajarin kita materi Paju yang tadi tuh, yang faktor mempengaruhi laju reaksi. Gue masih kurang paham tuh. Oh iya, yang itu. Gue kurang paham tuh yang konsentrasi, ajarin dong. Yang konsentrasi gue ngerti tuh. Yaudah, sini gue ajarin. Konsentrasi merupakan salah satu faktor yang mempengaruhi laju reaksi. Konsentrasi sendiri berhubungan dengan frekuensi tumbukan. Partikel pada larutan berkonsentrasi rendah berjumlah lebih sedikit, sehingga kemungkinan terjadi tumbukan efektif lebih kecil. Sedangkan larutan berkonsentrasi tinggi memiliki jumlah partikel lebih banyak, sehingga kemungkinan terjadi tumbukan efektif lebih besar. Oleh karena itu, reaksi akan semakin cepat terjadi. Sekarang, kita lakukan percobaannya. Alat dan bahan yang dibutuhkan. Tiga botol bekas, soda kue, cuka, tiga buah balon, corong, dan sendok. Sekarang, cara kerjanya. Pertama, tandai ketiga botol dengan sepidol atau pulpen, supaya volume cuka ketiga botol sama. Kemudian, tuangkan cuka pada ketiga botol, sampai garis batasnya. Selanjutnya, sendokkan soda kue ke dalam balon menggunakan corong. Pada balon pertama, masukkan satu sendok soda kue. Pada balon kedua, masukkan dua sendok soda kue. Dan pada balon terakhir, masukkan tiga sendok soda kue. dan untuk mempermudah, tandai botol dengan angka satu, dua, dan tiga. Kemudian, pasang ujung balon pada ujung botol secara kuat. dan pastikan soda kue jangan sampai masuk ke dalam botol. Kemudian, secara bersamaan, angkat balon, sampai soda kue masuk ke dalam botol dan bereaksi dengan cuka. Sekarang, lihatlah satu persatu. selamat menikmati. Terima kasih. Dapat dilihat bahwa balon nomor satu lebih kecil daripada balon yang lain, sedangkan balon ketiga merupakan balon yang terbesar. Nah, jadi gitu penjelasannya tentang konsentrasi. Udah ngerti kan? Sudah, kasih ya. Sudah, ayo main lagi yuk. Eh, bentar-bentar. Kalau yang luas permukaan gimana? Gue nggak ngerti nih. Oh, luas permukaan. Itu nggak paham. Sini gue jelasin. Luas permukaan. Halo, teman-teman. Pada kali ini, saya akan menjelaskan tentang faktor yang mempengaruhi laju reaksi. Faktor yang mempengaruhi laju reaksi itu ada empat. Yang pertama, konsentrasi. Yang kedua, luas permukaan. Yang ketiga, ada suhu. Dan yang empat, katalis. Namun, pada kali ini, saya hanya akan fokus pada yang luas permukaan. Faktor luas permukaan. Luas permukaan yang semakin besar memungkinkan terjadinya singgungan antar partikel semakin besar. Akibatnya, frekuensi tumbukan akan semakin sering, menyebabkan tumbukan efektif juga lebih banyak terjadi. Frekuensi tumbukan efektif yang meningkat, maka laju reaksi juga akan semakin meningkat. Nah, pada kali ini, saya akan melakukan percobaan tentang luas permukaan yang mempengaruhi faktor laju reaksi. Alat dan bahan yang dibutuhkan yaitu di sini terdapat tiga gelas yang sudah diberi nama, yaitu gelas A, gelas B, dan gelas C. yang sudah terisi air dengan volume masing-masing gelas sama, yaitu sebanyak 120 ml. Di sini, terdapat obat penyegar dengan bentuk yang bermacam-macam, yang masih utuh, setengah, dan yang telah ditumbuk. Dan di sini, kita juga membutuhkan stopwatch. Nah, kita akan memasukkan obat penyegar ke dalam masing-masing gelas. Obat penyegar yang masih utuh, kita masukkan ke dalam gelas A, yang bentuk setengah, kita masukkan ke dalam gelas B, yang sudah ditumbuk, kita akan masukkan ke dalam gelas C. Pada saat kita memasukkan obat penyegar, kita pastikan bahwa dalam waktu yang sama. Dari percobaan ini, dapat kita perhatikan sebelumnya, pada saat tablet penyegar, kita masukkan ke dalam masing-masing gelas, yaitu gelas A, gelas B, dan gelas C. Pada gelas C, saat kita masukkan tablet penyegar yang telah kita tumbuk, reaksi yang terjadi sangat cepat dibanding gelas A dan gelas B yang berisi tablet penyegar yang utuh dan yang setengah. Hal ini dikarenakan, besarnya luas permukaan tablet penyegar yang telah kita tumbuk, membuat singgungan antar partikelnya juga semakin besar, dan tumbukan yang terjadi juga akan semakin sering. Dari percobaan ini, dapat kita simpulkan bahwa besarnya luas permukaan mempengaruhi cepat atau lambatnya laju reaksi. semakin besar luas permukaannya membuat reaksi yang terjadi juga akan semakin meningkat. Nah, gitu Noh, tentang luas permukaan. Udah paham belum? Oh, iya deh, paham deh. Makasih, Zan. Oke deh, sekarang giliran gue. Gue masih kurang paham tuh yang suhu. Lo boleh? Tolong jelasin gak, Noh? Oh, boleh, Zan. Jadi gini kok suhu. Faktor selanjutnya yang mempengaruhi laju reaksi adalah suhu. Laju reaksi juga dapat dipercepat atau diperlambat dengan mengubah suhunya. Hal ini dapat dibuktikan dengan percobaan berikut. Alat dan bahan yang harus disediakan yaitu 3 buah gelas, 3 buah tablet penyegar, label dan pulpen, air dingin, air suhu ruang, serta air mendidih. Langkah selanjutnya yaitu tulis keterangan pada label. Lalu, tempel label yang sudah ditulis pada gelas yang telah diisi dengan air yang memiliki perbedaan suhu tadi. Perbandingan air di dalam 3 gelas tersebut yaitu 1 banding 1 banding 1. Kemudian, masukkan tablet penyegar ke dalam 3 gelas tersebut. Selanjutnya, amati ketiga gelas tersebut yang sudah ditaruh tablet penyegar. Bisa kita lihat di sini bahwa gelas yang diisi air mendidih bereaksi cepat. Dan, gelas yang diisi air suhu ruang bereaksi normal. Sedangkan gelas yang diisi air dingin bereaksi paling lambat di antara ketiga gelas tersebut. sehingga bisa disimpulkan bahwa semakin tingginya suhu, semakin cepat bereaksi. Ini disebabkan karena adanya molekul yang mempunyai energi kinetik, sehingga molekul tersebut semakin cepat dan atak bergeraknya. Adanya juga frekuensi tumbukan yang terjadi, sehingga laju reaksi semakin cepat. Paham kan, Zen? Gampang loh. Ngerti kok, ngerti. Makasih no. Weh, ayolah, udah kan, udah pernah ngerti kan? Nanya kita main game lah. Cape nih. Yuk, main yuk. Tau, cape, belajar terus. Yaudah yuk. Eh, tunggu dulu, tunggu dulu. Gue masih bingung yang terakhir, faktor yang katalist itu loh. Oh, tuh. Lupa ngerti tuh. Yaya, itu gue ngerti kok. Nih, gue jelasin ya. Halo, sekarang saya akan menjelaskan tentang pengaruh katalist dalam maju reaksi. Siapkan satu gelas pemutih. Satu gelas pemutih, tambah cuka, ditambah air. Satu gelas cuka, dan satu gelas pemutih, dan cuka. Siapkan gelasnya. Pertama, kita menggunakan gelas pemutih. Lalu kita masukkan pemutihnya. Menggunakan sendok makan. Setelah gelas pemutih, kita gunakan gelas cuka. Kita gunakan gelas cuka. Kita siapkan gelasnya. Lalu tuang cukanya. Kedalam gelas tersebut. Menggunakan sendok makan. Lalu kita siapkan gelas cuka. Lalu kita siapkan gelas pemutih. Lalu kita siapkan gelasnya. Lalu pertama, kita tuang dulu pemutihnya ke dalam gelas tersebut. menggunakan sendok makan. Setelah pemutihnya kita masukkan, kita masukkan cukanya ke dalam gelas tersebut. Setelah cuka yang selesai, kita masukkan air ke dalam gelas tersebut. Selanjutnya kita siapkan gelas pemutih dan cuka. Lalu kita tuangkan pemutihnya ke dalam gelas tersebut. Menggunakan sendok makan. Setelah selesai pemutihnya, kita tuangkan cuka ke dalam gelas tersebut. Setelah selesai, inilah gelas-gelas yang sudah diisi, yang barusan tadi kita isi. Siapkan peneti. Empat buah peneti. Masing-masing dimasukkan ke dalam satu gelas. Lalu kita menggunakan stopwatch untuk menghitung selama 5 menit. Apa yang akan terjadi terhadap gelas-gelas tersebut setelah dimasukkan peneti. Setelah 5 menit, kita akan melihat reaksinya. Di gelas pemutih, bisa kita lihat bahwa penitinya tidak terjadi reaksi apapun. Lalu di gelas cuka, penitinya menjadi sedikit berkarat, karena cuka bersifat korosif. Asam cuka membantu proses oksidasi sehingga besi lebih mudah berkarat. Lalu pemutih dan cuka dan air. Warnanya tidak sepekat pemutih cuka, karena air yang konsentrasinya rendah, sehingga lanjut reaksinya lambat. Lalu yang terakhir, pemutih dan cuka. Pemutih dan cuka warnanya lebih pekat dari pemutih cuka dan air, karena pemutih merupakan katalisator atau zat yang mempercepat laju reaksi dan cuka bersifat korosif. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Tiduran, hei-hei! Kebiasaan! Gita, apa dulu? Oh iya, gue baru kebangun. Sama juga. Itu yang... Iya, nih. Itu tentang... penyebab laju reaksi itu gimana ya? Gue ketinggalan, nih. Yah... Dari pada jelasin ulang. Nih, tonton aja, nih. Nih, di Sinokimia, channelnya Pak Jo. Lengkap di situ. Oh iya, ternyata. Sini, tonton di sini. Nih, tonton di sini. Jangan lupa juga tuh di subscribe, like, comment videonya. Betul. Oke, guys. Sekian dari kelompok kami. Terima kasih telah menonton video kami. Jangan lupa di like sama komen video kami. Bye-bye. Jangan lupa subscribe Sinokimia. Kippur. Nah. 예요. Video saç